Kita lanjutkan hadis yang ke-30. Wa haram asyaa falatantan tahikuha. Wa sakataan asyaa rahmatan lakum. Ngairan syianin falatat hasu anha. Hadis-un Hasan Raudal Qutni wa Ghair. Dari Adi Sa'ladah Al-Fusni Jursum bin Ma'atih wa Zul'an. Dari Rasulullah s.a.w. Bila bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Maka jangan kalian menyanyiakannya. Dan dia telah membuat batasan-batasan. Maka jangan kalian melampauinya. Dan dia telah mengharamkan beberapa hal. Maka jangan kalian kerjakan. Jangan kalian langgar yang diharamkan tersebut. Dan dia telah diam. Dari beberapa hal. Itu sebagai bentuk kancaran. Rahmat bagi kalian. Bukan karena Allah lupa. Maka jangan kalian mencari-carinya. Sesuatu yang didiamkan Allah s.a.w. Tersebut. Ikhlafidin as'allah wa'ayakum. Di sini. Rasulullah s.a.w. Menyebutkan Rasulullah s.a.w. Menentukan faro'id. Nah ulama berselisi pendapat. Antara apakah Wajibat. Itu sama dengan faro'id atau berbeda. Maka ada tiga pendapat. Yang pertama keduanya sama makna dan tingkatannya. Inilah pendapat Jumur. Faro'id dan wajibat itu sama saja. Faro'id bahasa lain adalah Al-Farq bahasa lain adalah Al-Wajib. Demikian juga tingkatannya sama. Pendapat kedua. Membedakan antara Penamaan Al-Farq dengan Al-Wajib. Itu kalau Perintah itu dari Al-Quran Maka namanya Al-Farq. Namun kalau dari Al-Tuna namanya Wajib. Walaupun secara kedudukan sama saja. Ini pendapat Jumur Muhammad dan sebagian ulama. Yang ketiga. Membedakan antara Al-Farq dengan Al-Wajib. Dari sisi penamaannya Dan juga dari sisi tingkatannya. Al-Farq kalau jalinya Qop'i. Sementara kalau wajib Itu kalau jalinya Doni. Kemudian disini disebutkan tentang Allah diam terhadap Beberapa hal. Diam disini bukan maknanya Tidak berbicara. Karena diam itu bisa dimakna Diam jadi berbicara. Atau diam dimakna tidak menampakkan Hukumnya. Maka makna disini Diamnya Allah Tidak menampakkan hukumnya. Tidak menampakkan Hukum Allah terhadap sesuatu tersebut. Maka tidak boleh Berdasarkan hal disini Kemudian mengisbatkan sifat apa Diam Kepada Allah Dengan dalil Rasa kataan Asya'ah. Nah sesuatu yang didiamkan Allah ada tiga Hal. Yang pertama Tidak ada dalil khusus Tetapi telah termasuk Dalam dalil umum. Maka yang seperti ini Tidak termasuk Yang didiamkan. Memang Dalam kasus itu Dalam masalah itu Tidak ada dalilnya Secara khusus Tertentu. Tapi itu sudah masuk Dalam keumuman hadis. Dalam Dalam keumuman dalil Dalam lafaz yang umum Atau dalam lafaz yang mutlak Atau Dalam Lafaz-lafaz yang lainnya. Yang bisa memasukkan Yang tidak ada dalilnya tersebut Kedalam lafaz-lafaz yang umum tersebut. Maka tidak boleh kemudian Berawasan dengan Mana ayatnya Mana hadisnya Dalam permasalahan ini Tertentu. Misalnya seseorang Mengatakan Mana buktinya Kalau saya tidak tahu ini Saya harus bertanya Harus ada buktinya Harus ada ayat Kalau kamu tidak tahu Hukumnya Apa Kencing Misalnya Sambil lari Misalnya Mana Maka Bisa dibawa kepada Mana kewajiban saya Dia harus bertanya Mana Dan Kewajiban saya bertanya Karena saya tidak tahu Tentang Masalah A ini Maka Apa Kewajiban Dia untuk bertanya Terhadap sesuatu yang Dia tidak tahu Tentang sesuatu tersebut Kasus tersebut Tersebut Itu sudah termasuk Dalam keumuman delil Pasalu Ahdasi kri ingkuntum Lah Taklamu Itu contohnya Misalnya Memang tidak ada Perintah khusus Kalau kamu tidak tahu Tentang A tersebut Bertanyalah Tapi Di sini umum Pokoknya Kalau kamu tidak tahu Bertanya Kepada Harus pikir Itu contoh Berarti tidak adanya Dalil khusus Itu tidak berarti Itu dibiankan Kalau di sana Ada dalil umum Kemudian yang kedua Tidak dalil khusus Tetapi Memungkinkan Terpikirkan Dengan yang sudah ada Yang sudah ada Dalil khususnya Maka misalnya Orang bertanya Mana Dalilnya Haramnya Rokwa Misalnya Tidak ada Ayat Innaddukhan Haram misalnya Atau hadis Maka saya tidak mau Untuk menyatakan Haramnya Tuhan Karena tidak ada dalil Banyak di sana Dalil yang bisa dikiaskan Kepada dalil apa Haramnya Rokwa Seperti Misalnya Bukankah Itu Tabdir Tabdir Dan peniputan Teman saya Tentukan haram Demikian Jawaratul Ku'aidikum Ila Tahluka Dan Janganlah Kalian menjurumuskan Dibidikan kepada Kebinasaan Bukankah Itu menjurumkan Kepada Binasaan Atau Dikiaskan Dengan Pengharuman Komar Atau yang Lainnya Yang jelas Tidak ada dalilnya Khusus Tapi kalau kemudian Di sana ada yang Dika untuk dikiaskan Maka itu juga Tidak termasuk Yang didiamkan Hanya tidak berawasan Ini kan tidak ada Ini termasuk Dibiamkan Allah Tidak Kemudian yang ketiga Tidak termasuk Selan kedua poin di atas Jadi memang tidak ada Dalil khususnya Dan Juga tidak ada Dalil umumnya Dan Tidak ada Dalil yang bisa Dikiaskan Kepadanya Maka yang seperti ini Inilah baru yang dikatakan Yang didiamkan Hukumnya Maka yang seperti ini Tetap kita Diamkan Dan bisa dikorek Itu sebagai rahmat Allah S.W.T Hambanya Mendiamkan sesuatu Bukan karena Allah lupa Bukan karena Allah Tidak tahu hukumnya Tapi sebagai rahmat Bagi kita Supaya lebih leluasa Lebih banyak Kita diperbuat Maka sesungguhnya Yang dihalamkan Allah Amat sangat sedikit Dibandingkan Jumlah Yang dihalalkan Maka nanti akan Kita dapatkan Dalam hadis Bahwasnya Pada larangan Tidak dikaitkan Dengan Tidak diikat Dengan Kemampuan Karena Begitu mudahnya Orang meninggalkan larangan Karena Jantinya itu Terlalu banyak Ganti dari Satu yang berlarang Terlalu banyak Ini kalau kita akan Kita akan Hadis tersebut Dalam Waktunya Kemudian Sampai disini Ifahmidin Assalamualaikum Kita selesaikan Hadis Dua hadis Bagaimana Biasanya Dan Memang Waktunya juga Sudah lebih Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan sekali lagi Apa yang kita dapatkan Baru sebagian kecil Dari apa yang Semestinya kita ketahui Tentang Apa Hadis-hadis Nabi S.A.W. Tersebut Atau pelajaran-pelajaran Yang bisa kita Dapatkan Sebagai syarat Dan sebagai Tambi Bawahnya Apa yang disabdakan Nabi S.A.W. Dalam Yang terangkum Dalam hadis Arabainlah Sesuatu yang sangat Mendasar Yang semestinya kita Untuk Mendalaminya Dan Mempelajarinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati